Seorang wanita mengamuk kekaryawan di restoran Waralaba asal Indonesia yang dikenal unggul dengan donatnya. Dirinya kesal lantaran harga yang dipatok untuk setengah lusin donat yang ia beli melonjak. Pada nota tertulis bahwa donat tersebut dihargai sebesar Rp. 63.000. Rupanya, wanita itu mendapat sepotong croissant yang disebutnya sebagai item gaib karena tidak tertulis di nota. Namun, setelah ia memprotes langsung ke restoran yang berlokasi di Airport Group, Benda, Tangerang, pihak restoran mengubah harga tersebut menjadi Rp. 47.000. Dirinya pun mendapat kembali sisa uangnya dan menyerahkan croissant yang tidak ia inginkan. Dalam video tersebut, wanita yang membeli donat melalui bantuan pegawainya itu tampak sangat marah. Hal tersebut terdengar dari cara bicaranya yang terus menggunakan nada tinggi. Pihak restoran pun dengan sabar menjelaskan bahwa harga tersebut merupakan harga promo paket. Padahal, wanita yang tidak diketahui identitasnya itu mengaku tidak membeli paket atau promo apapun. Ia juga menyatakan bahwa kejadian ini kerap didapatkannya ketika melakukan pembelian di restoran ternama itu. Sederet video dan foto yang diunggah oleh akun Instagram at Tante Garis Bawah Reempong, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2018, itu pun mendapat berbagai komentar pro dan kontra dari warga net. At Franzisa, sama, gue juga kena korban ini nih beli setengah lusin enggak bilang apa-apa. Tiba-tiba ada kroisan dan jadi wow harganya dan udahnya gondok pas ditanyain alasannya paket promo bete banget asli. Atri Kiria di 18, kadang enggak suka deh sama orang-orang yang komplain terus di upload biar viral. Gimana gitu ya, Atri Diamona, ini yang dari tadi belain itu toko donat enggak pernah tahu berharganya uang 16 ribu apa ya. Jelas-jelas dia marah karena harganya beda dan distruk enggak ada item kroisan. Walaupun cuma 16 ribu tapi itu berharga loh. Itu baru dari satu pembeli. Coba aja ada 100 pembeli. Kalau enggak diviralkan gini pasti bakal kejadian terus. Ataknya sostin. Perasaan ditawarin dulu deh mau beli apa enggak, sering gue ditawarin tapi enggak mau dan enggak pernah jadi gaib. At Yulia Sari Garis Bawah Tri, aku dukung kamu mbak. Banyak juga disini yang ketipu tapi diam aja kayak aku. Kalau enggak diviralkan bakalan makin banyak nih korban-korbannya. At Heidi Heidot, kalau emang mau minta duit balik tinggal minta baik-baik aja kan bisa. Biar apa coba dia gitu. Tidak. Terima kasih telah menonton